Intro Persiapan Laga Timnas Indonesia selanjutnya tanpa training camp jangka panjang. Timnas Indonesia kini tidak lagi menerapkan sistem pemusatan latihan jangka panjang jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam persiapan tim. Jika sebelumnya, pada April 2023, Ketua Umum PSSI Erik Kohir menyatakan bahwa TC jangka panjang masih menjadi pendekatan terbaik karena kondisi pemain Indonesia belum sebanding dengan pemain Eropa. Namun, pada Juli 2024, Erik Kohir mengumumkan bahwa pendekatan tersebut tak lagi diperlukan. Kebijakan baru PSSI ini memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu perubahan utama adalah bahwa pemain Timnas Indonesia kini hanya wajib bergabung dengan tim 4 hari sebelum agenda pertandingan FIFA Matchday. Erik Kohir juga menekankan pentingnya peran klub dalam memastikan pemain Timnas tetap berada dalam kondisi optimal. Klub diharapkan memberi pemain kesempatan bermain yang cukup di Liga, menjaga kondisi fisik, mental, dan visi bermain mereka. Pelatih klub juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pemain, seperti keeper, back, gelandang, dan penyerang, melalui pelatihan yang setara dengan standar Timnasional. Dengan demikian, saat pemain dipanggil ke Timnas, mereka sudah siap dan Shin Taeyong hanya perlu fokus pada membangun kemistri dan pemahaman taktik dalam waktu singkat. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September mendatang. Dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September dalam laga tandang, dan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Elkan Bagot tidak masuk dalam rencana pemanggilan Timnas Indonesia untuk laga mendatang, meski Timnas kehilangan Justin Hubner yang absen karena akumulasi kartu kuning. Justin Hubner, Beck Wolverhampton Wanderers, akan absen saat Indonesia menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C di Jeddah. Elkan Bagot sudah absen dari Timnas sejak dua laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Absennya Bagot diduga terkait dengan ketidakhadirannya di Timnas U-23 untuk Playoff Olympia de Paris 2024 melawan Gini pada Mei 2024. Menurut Ketua Badan Tim Nasional, nama Bagot tidak ada dalam daftar pemain yang akan dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia pada 10 September 2024 di Jakarta. Tim Nas Indonesia dijadwalkan berkumpul pada 29 Agustus 2024 dan akan memanggil 26 pemain untuk dua laga penting ini. Elkan Bagot, yang telah mencatat 22 cap sejak gebutnya pada 2021, sebelumnya selalu menjadi andalan di lini belakang Timnas. Namun, ketidakjelasan soal absennya Bagot kali ini memunculkan spekulasi bahwa hal ini terkait dengan keputusannya untuk absen di Laga Playoff Olympia de Paris 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.